Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hyarich, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Selain Edi, ada tiga tersangka lain, tiga orang sebagai penerima dan satu orang sebagai pemberi gratifikasi. Penetapan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hyarich, sebagai tersangka disampaikan Alexander Marwata, Kamis Malam. Bahkan surat penetapan tersangka dugaan suap dan gratifikasi sudah ditandatangani sejak dua pekan lalu. Ada empat tersangka, termasuk Edi Hyarich, tiga orang sebagai penerima dan satu orang pemberi. Penetapan tersangka Wakil Menteri Hukum dan HAM, itu sudah kami ditandatangani sekitar dua minggu yang lalu, Pak Sari. Sekitar dua minggu yang lalu, dengan empat orang tersangka. Dari pihak penerima, tiga pemberi, satu. Clear? Kayaknya sudah ditulis jadi masyarakat yang lalu. Kasus tugaan korupsi Edi Hyarich berawal dari laporan Indonesia Police Watch IPW pada bulan Maret lalu terkait tugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Dalam perkembangannya, KPK menemukan titik temu kesepakatan dua pihak yang menjadi latar belakang aliran dana. Edi diduga menerima dana terkait permintaan bantuan pengisahan badan hukum oleh PT. JLM. Sebelumnya, Edi telah dua kali dipanggil KPK, guna menjalani pemeriksaan. Tinggutan ANYUS mengaporkan.